Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo great students, how are you today? Halo para siswa dan siswa yang luar biasa Bagaimana kabarnya hari ini? I do hope you are all doing well Saya Rav, semoga kabarnya selalu baik-baik saja Welcome to this class, selamat datang di kelas ini Kelas bahasa dan sesuai Inggris Oke, pada petuan pertama ini For the first meeting Kita tentu tidak akan langsung belajar tentang materi Yang kita pelajari untuk pertemuan atau untuk berpertama Namun, kita akan sama-sama menyimak atau mengetahui Materi-materi apa saja yang kita akan pelajari selama satu semester ini Are you ready to join this class? Okay, in order to initiate our class today It's better for us to recite Basmalah together Jadi, untuk memulai kelas kita pada hari ini Alaka baiknya kita membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Thank you very much Baik, kita langsung saja ya Mention atau menyebutkan materi-materi Yang akan kita pelajari selama satu semester ini Baik, untuk materi yang pertama Ya, untuk bab pertama Kita akan belajar tentang expression of suggestion Atau ekspresi ungkapan saran Jadi, pada bab ini Kita akan belajar Bagaimana untuk mengungkapkan saran Di dalam bahasa Inggris Atau how to express suggestions in English Kemudian Kita juga akan belajar tentang bagaimana Untuk menanggapi atau merespon saran Di dalam bahasa Inggris Atau how to respond suggestion in English Baik Kita lanjut ke materi yang kedua Atau ke bab dua Kita akan belajar Salah satu tensis di dalam bahasa Inggris Apa itu? Ya, kita akan belajar tentang perfect tense Ya Begitu Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga Atau ke bab tiga Kita akan belajar tentang conditional sentence Atau kalimat bersyarat Ya Mungkin Perhaps one of you is very curious Ya To know about conditional sentence But Please don't worry Because of course we will learn it Ya, together In the third chapter Ya Kemudian untuk materi yang keempat Atau bab keempat Kita akan belajar tentang poem Ya Atau puisi Jadi kita akan mempelajari Apa itu puisi Ya What is poem Kemudian What are kinds of poems Ya, jenis-jenis puisi Kemudian juga The example of poem Ya, contoh dari puisi Juga kita akan pelajari Begitu ya Kemudian untuk materi yang kelima Atau bab kelima Atau materi terakhir Yang kita akan belajar Yang kita akan belajar Di dalam satu semester ini Yaitu Tentang Narrative text Atau text narasi Ya Jadi Tentu saja Di dalam materi Kita akan mempelajari Tentang definition of narrative text Ya Atau pengertian Atau definisi dari text narasi Kemudian Genetic structure of narrative text Ya, atau struktur umum dari text narasi Kemudian juga ada social function of narrative text Atau fungsi sosial dari text narasi And also about language features-nya ya Baik, everyone Jadi ada lima ya Baik, saya ulangi ya Itu ada expression of situation Perfect tense Conditional sentence Exploring form Kemudian ada narrative text Oke Everyone I think that's all enough ya For today's meeting If you have any questions Please feel free to ask me ya Oke Tentu ya Untuk pertemuan saja Kita akan membahas Expression of suggestion Jadi Be ready ya And be prepared of course Oke We cross our meeting today By reciting Hamdala together Alhamdulillah Robi'alamin And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a great day And see you next week Bye-bye everyone Bye-bye everyone Bye-bye everyone Bye-bye everyone